Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrobbilalamin Segala puji hanya milik Allah SWT Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Bahagia sekali di pagi hari yang sangat indah ini Kita bertemu di acara kesayangan kita Islam itu indah Jama'ah Oh Jama'ah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini senang banget kalau pagi-pagi kita saling memberi salam di pagi hari Akan selamat sampai tidur kembali Makanya usahakan ketika ibu-ibu di rumah termasuk yang disini Kalau membangunkan anak-anak keluarga di rumah pada pagi hari subuh-subuh Itu Assalamualaikum bangun nak Assalamualaikum bangun nak Supaya satu rumah itu mendapatkan keselamatan Begitu pula membangunkan suami atau istri Banguninnya juga Assalamualaikum sayang Harusnya begitu Karena anak-anak baik pun walaupun dia tidak bisa jauh Assalamualaikum Assalamualaikum Baik Assalamualaikum Ustaz Wawakim Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Ciam Waalaikumsalam Sehat semua ya Alhamdulillah Alhamdulillah Ibu-ibu semua sehat semua Alhamdulillah Seger banget pagi-pagi warna-warni bajunya Ini sebelumnya Ustaz saya mau menyapa Kita punya bintang tamu yang sangat istimewa Yang pertama ini saya ingin memanggil ini Robert Chaniago Assalamualaikum Robert Robert Chaniago Kayak waktu film itu Apa Ustaz? Dondokasini intro Robert Chaniago Aku pernah masih ingat itu Yang dicari-cari kan Robert Chaniago ini Belum lahir Ustaz waktu itu mohon maaf Apa kabar? Robert Alhamdulillah Panggilannya Robby ya Robby Ini pemain sinetron Ustaz Kayaknya akrab banget antara Duda dan Robert Kenapa? Ada hubungan apa sih? Kita umur beda setahun Setahun Malah sih itu Sama-sama pemain sinetron Ustaz Sama-sama pemain sinetron Senior dan junior gitu Betul Senior dan junior Kak Duda bukannya sama Ustaz Ustaz umurnya beda-beda tipis ya Jangan gitu Jangan dibuka disini dong Kalau dibandingkan sama saya Usia saya lebih tua Kasian Eh Kak Duda katanya ada satu lagi Iya betul Ada satu lagi Ini kita panggil Sivya Blink Assalamualaikum Langsung kesini aja Apa kabar Sivya? Baik Baik Gue malu-malu Nyanyi-nyanyi masih kecil banget kan Cuman dari kecil Iya Sekarang udah kuliah ya? Udah kuliah Masya Allah Masya Allah ya Baik-baik Kemudian saya ingin ini Menyampaikan di belakang kita Ini Ustaz yang sudah warna-warni Semangat sekali ibu-ibu Dari sebelah sini ini Yang biru-biru ini Dari kelompok mana ibu? Dari mana ibu? Dari Subang Dari Subang Namanya apa? Majelis Talim apa ibu? Almu Minun Almu Minun Subang ya? Baik Assalamualaikum Subang Dada-dada ke kamera maksudnya Kemudian yang baju pink di belakang ini Dari mana? Kita buka-buka yuk Ibu dari mana ibu? Dari mana ibu? Dari Sumedang Namanya apa? Majelis Talim? Darmawanita di Subang Darmawanita Sumedang Dinas Perhubungan Sumedang Masya Allah Dinas Perhubungan Ibu tahunya mana? Tahunya Oh ada Alhamdulillah Awas Kata adet Alhamdulillah tidak ada Dibungkus ya ibu ya Tahunya ya Jadi ceritanya ustad Ceritanya nanti ada tahu hari ini Iya aku kan Makanan obor saya itu tahu Oh iya ustad Iya Yang sebelah kanan Yang sebelah kanan Dari mana ibu? Dari wanita di Subang Oh Semudah? Iya Oke berarti sama ya Baik tepuk tangan buat Ibu-ibu semua yang semangat Di pagi hari ini Dan ini ustad Kita punya tema yang sangat menarik Luar biasa apa temanya Saya mau tanya dulu sama ibu-ibu Sering gak bu? Anaknya protes Karena ibunya kurang update Katanya Kurang gaul Ibu kenal Oh sering Robert mamanya Robby 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 Orang tuanya update gak? Update sih Tapi kalau aku sih kurang suka Kenapa? Oh kenapa? Terlalu gaul Takut salah pergaulan gitu loh Orang tuanya Orang tuanya salah pergaulan Biasanya orang tua takut anaknya salah pergaulan Ini anaknya yang takut ya Kenapa Rob? Se update apa orang tuanya? Suka curah-curah gitu lah pokoknya Ini orang tuanya nonton gak di rumah nih? Orang tuanya dimana? Di Sumatera Sumatera Aduh Sumatera Kelihatan dia muka-muka Sumatera Dan saya mengakui muka saya muka Sulawesi Baik Ustaz Jadi memang banyak sekali anak-anak mungkin yang protes Kok ibu gak update banget sih Kok ibu gak tau ini ibu gak tau itu Kok ibu gak Gak gaul lah Jadi gak mau ngobrol sama orang tuanya Jadi gak mau curah segala macem Betul Nah itu sebenarnya bagaimana Ustaz Kalau ada anak yang seperti itu Silahkan Kita persilakan Ustaz Jamah Oh jamah Alhamdulillah Membicarakan tentang Kurang update Kurang pengetahuan Kurang pengalaman Kurang masanya Maaf ya Mendidik anak itu Tidak seperti Melakukan yang muda-muda Kayak masak Beda bu Karena anak itu benda hidup Jangan nganggung-nganggung aja Bu Pak Termasuk yang di rumah Orang tua tidak boleh Kurang update Orang tua harus mengikuti zaman Jangan sampai Kita salah didik Karena mendidik Anak itu Didiklah sesuai dengan zamannya Kata Saidina Ali Karena mohon maaf Kata-kata Kenapa sih banyak orang Yang kurang update itu Jadi bikin males ditemani Anak jarang pulang ke rumah Karena lebih nyaman Berada di luar Karena nyambung Pembicaraannya Iya Sehingga Mohon maaf Ketika kita merasa Anak itu menjauh dari kita Mohon maaf Tidak nyambung Pembicaraannya Sehingga kita Maaf ya Komunikasi antara orang tua Dan anak jauh Dan bisa menyebabkan Maaf Silaturahminya Jadi tidak bagus Padahal Anak itu Butuh ridha Dari orang tua Anak itu Butuh doa Dari orang tua Anak itu Butuh Dekapan dari orang tua Apalagi yang namanya ibu Bahasa Arabnya ibu adalah Umi Umi artinya menuju Artinya anak itu Menuju ke orang tuanya Untuk mendapatkan apa Pelukannya Iya Tapi anak-anak Harus mengerti juga Kepada semua anak Mohon maaf Mengertilah akan Keadaan orang tua Yang sibuk Sehingga tidak mengikuti Perkembangan zaman Kalau perlu Anak yang bawa informasi Kepada orang tuanya Mak Ini mak Ada berita baru mak Apa nak Sekarang ada handphone Sekarang ini Model baru Wow Padahal orang tuanya Cuma tahu Angka telpon doang Tapi tidak ada salahnya Anak itu Mengajarkan orang tua Gini caranya SMS Wah Pas orang tuanya SMS Tiga 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 angka tertindis Susah Gini aja Ajarkan Informasikan Tapi tidak menggurui Karena orang tua itu Kadang-kadang tidak Mau digurui Ini buat anak-anak Yang lagi nonton nih Jangan sampai Keluar kata-kata Keras Dari anak Tidak usah jauh-jauh Kadang-kadang anak-anak Nonton TV sama orang tua Tidak pernah nyambung Karena orang tua Sudah iklan Masih nanya Ini apa hubungannya Dengan senetron tadi Mak itu iklan Mak Iklan disambungin Jadi gitulah Resiko jadi anak Harus bersabar terhadap orang tua Semakin tua orang tua Semakin tinggi ujiannya sang anak Karena apa? Untuk mencocokkan pemikiran anda dengan orang tua Memang susah Tidak bakalan bisa Karena pemikiran orang tua senantiasa Merujuk dari pengalamannya Kita dulu enggak begitu Iya Dulu begini Sementara sebaliknya Anak itu Pemikirannya masa kini Masa kini Tidak usah jauh-jauh deh Anak TK sekarang Sama anak SD Saya punya anak SD luar biasa Pelajarannya bahasa Inggris Kan PR buat saya Iya Main drama kemarin Maaf ya Nora Aku tidak hadir Main drama bahasa Inggris Ajarin aku apa PR juga itu ngajarin Jamaah Saya tanya Sanggup enggak Membantu pekerjaan PR rumahnya anak-anak Sanggup Coba Kadang-kadang Kenapa bu? Kadang-kadang kenapa? Ya kalau saya ada waktu Kadang bisa Kalau enggak ada waktu ya enggak bu Ini alasan orang tua Kalau lihat PRnya anaknya susah Maaf aku lagi sibuk Padahal sebenarnya dia tidak tahu Ya bilang aja enggak bisa Jadi alasannya sibuk Aku sibuk Ya lebih parah nih Kalau baca doa Anak-anak bertanya Mak doa makan apa? Udah Aku udah lama TK Aku lupa itu Tidak boleh begitu Anak itu paling banyak bertanya kepada orang tua Karena mau mendapatkan informasi Ibu Bertahanlah dengan informasi syariat Informasi agama Yang ibu tahu Karena Alhamdulillah Kan gampang bu Pelajaran agama yang dulu Sampai sekarang kan sama Tapi bahasa Inggris Kalian harus jadi guru agama ya Kalian harus jadi guru bahasa Inggris Enggak malah Jadi intinya Saya Yudina Ali pernah berpesan begini Didiklah anak-anak kalian sesuai zamannya Karena itu zaman kalian pasti sangat berbeda dengan zamannya anak-anak kalian Jadi orang tua harus senantiasa mengupdate Belajar terus Perkembangan ya Ustadz ya Gimana dengan Anak di rumah Rendra Saya masih baru setahun umurnya Kan sudah ngobrol-ngobrol Oh iya Diperkenalkan apa aja Bahasa Inggris Nanti panggil Ustadz malahnya jadi guru private bahasa Inggris ya Rendra CR juga Kalau bagaimana saya mendidik anak Saya belajar sama Ustadz dulu dong Aduh Kan anak saya baru empat Iya saya baru satu Ustadz Baik setelah ini akan ada tausia dari Ustadz Oki Tentang apa pentingnya jadi orang yang gak kudet Atau kurang update Dan sebagai muslim Perlu gak sih kita jadi orang yang update Sesaat lagi tetap di Islam itu indah Jaman Oh jaman Alhamdulillah Ya ilaha illallah Terima kasih telah menonton Tidak